Bupati Banyuwasin Askolani membagikan 1.500 sertifikat tanah kepada masyarakatnya. Pembagian sertifikat ini dilaksanakan untuk dua daerah dulu, yakni Talang Kelapa dan Banyuwasin III. Didampingi Ketua Tim PKK Sri Fitrianti, Bupati Banyuwasin Askolani membagikan 1.500 sertifikat tanah program pendaftaran sistematis lengkap. Kali ini sertifikat dibagikan kepada masyarakat di dua kecamatan di Banyuwasin. Dua kecamatan yang menerima pembagian sertifikat, antara lain Kecamatan Talang Kelapa dan Kecamatan Banyuwasin III. Perlaksanaannya dilakukan di Waterpark Kelurah Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa. Askolani menyampaikan, dengan telah dibagikannya sertifikat tanah ini, menjadi salah satu bukti komitmen pemerintah menjamin hak-hak masyarakat atas kepemilikan tanah. Dengan adanya sertifikat, tentunya berguna dan bermanfaat, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat atas kepemilikan tanah yang sah di mata hukum. Hari ini 1.500 sertifikat di Kecamatan Talang Kelapa. Untuk tahun 2019? Untuk tahun 2019, untuk 2020 kita dapat jatuh 27.000 porsi sertifikat. Luar biasa insya Allah. Ini sudah mulai dikerjakan, BPN sudah mulai melakukan pengukuran, dan kita minta kesiapan masyarakat untuk menyiapkan alas hak daripada tanah yang ingin disertikan. Dan terutama SKT, SPH-nya juga harus disertikan. Tentangan di Banyu Asin, sebetulnya tidak ada ketambangan, tapi bermasalahannya kadang-kadang masyarakatnya kurang proaktif. Kurang, bukan tidak aktif, tapi kurang proaktif. Nah, untuk itu kami ingin mau kepada masyarakat, seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, untuk lebih sama-sama proaktif. BPN proaktif, masyarakat proaktif. Dan kami mohon hukuman dari pemerintah kabupaten Banyu Asin, dari Pak Bupati seluruh sampai jajaran camat dan murah. Program pembuatan sertifikat gratis disambut baik masyarakat Banyu Asin. Harapan semoga pembuatan sertifikat gratis ini merata di Banyu Asin. Dari Banyu Asin, Muhammad Riza Falepi, iJuice, melaporkan.